Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Palembang tidak pernah dikuasai oleh Majapahit Namo Palembang itu selalu hadir dalam kitab-kitab kuno Ataupun sastra di Nusantara ini Ini adalah salah satu bukti ketuaan kota Palembang Bahwa sejak dulu Palembang ini sudah punya peran di Nusantara Nambuannya selalu dimbek dikutip Nah termasuklah naskah-naskah yang mengutip bahwa Palembang ini adalah wilayah Majapahit Dan sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam Naskah-naskah ini bukan menyebutkan Palembang wilayah Majapahit Tapi lebih keinginan Majapahit untuk menduduki atau menundukkan Palembang Sebelum kita lanjut lebih dalam Mang Dayat minta bantu dulu di dukung channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Hal yang simpel untuk Mang Cebice tapi sangat berarti untuk Mang Dayat Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan dilancar kerja kinyo Buang Palembang ada di pangku saya Adi Junju Kesulitan yang paling utama dalam menelusuri sejarah di Sumatera Satana ini Ialah memilah antara cerita sejarah, legenda dan juga mitos Karena banyak nian mitos yang berkembang di masyarakat Dan ini dijadikan sesuatu yang diakini dan ini dianggap sebagai informasi valid atau sumber premier di masyarakat Dari beberapa legenda ataupun mitos yang ada di Sumatera Selatan ini sebenarnya cukup banyak Yang mengaitkan cerita bahwa ada hubungan dengan Majapahit Berasal dari Majapahit lah, belajar ilmu dari Majapahit lah Padahal sebenarnya dak katik sikok pun bukti-bukti Yang menunjukkan bahwa Majapahit itu pernah berkuasa atau menduduki kota Plembang Menurut filolog dan juga sejarawan selamat muliana Hikayat-hikayat yang ditulis kemudian menyinggung adanya hubungan Antara berbagai daerah dengan Majapahit adalah dongengan Tidak sebagai catatan sejarah khusus Dongengan-dongengan itu menunjukkan sekedar kekaguman terhadap keagungan Majapahit Nah, Cak Mano menurut Mangcebicek, apa pendapatnya? Kalau ada pendapat, share di kolom komentar Apa analisanya bahwa Majapahit tidak pernah menguasai Palembang Bahkan menguasai Nusantara Jadi sebenarnya Majapahit itu hanya memiliki wilayah di Pulau Jawa dan itu pun tidak sepenuhnya Ada beberapa catatan yang menunjukkan bahwa Majapahit itu hanya menguasai Pulau Jawa dan tidak termasuk Palembang Yang pertama, awal kemunculan bahwa Majapahit itu menguasai Nusantara itu dari Bapak Muhammad Yamin Beliau saat itu adalah sejarawan yang mencari formula untuk national building Untuk menjadi pemersatu dari kesatuan Indonesia Nah, di masa ini beliau mengklaim adanya peta Nusantara Arsi Pelego itu sebagai wilayah dari Majapahit Kalau kita jingok, Nusantara, apa arti Nusantara? Terdiri dari kata Nusa dan Antara Nusa itu artinya pulau atau daerah Antara itu artinya yang lain Jadi kalau digabungi, Nusantara adalah daerah atau wilayah yang lain Yang artinya daerah atau wilayah yang bukan wilayah Majapahit Jadi Nusantara Arsi Pelego itu sebenarnya peta hubungan dagang Majapahit dengan daerah-daerah di luar kekuasaan Majapahit Yang hubungannya adalah setarah atau mitra satatah bahasanya itu Atau sahabat setarah Jadi bukan wilayah bawahan Nah, bagaimana menurut Bang Cbce? Ada pendapat? Share di kolom komentar Kalau kita jingok dari bukti peninggalan Majapahit Yaitu persebarannya di Manobae Kita bisa jingok bahwa Majapahit itu Hanya tersebar di sekitar Jawa, Madura, dan juga Bali Berbeda dengan Sriwijaya Nah, Sriwijaya ini kan ditemukan di berbagai negara Pecah di India Bahkan ada di Thailand Di Cino pun juga ada Dari prasasti Majapahit Yaitu Waringin Pitu Yang ditulis tahun 1447 Masehi Dalam prasasti ini nulis Tentang administrasi dari kerajaan Majapahit ini Termasuklah ngatur kerajaan-kerajaan di bawahnya Nah, di sini itu disebutkan Bahwa Majapahit itu punya 14 kerajaan bawahan Di antaranya juga disebutkan Adodaha, Jagaraga, Kahuripan, Tanjung Pura, Pajang, dan sebagainya Yang galo-galonya ini ada di Pulau Jawa Nah, cak mana menurut Mangcebice pendapatnya? Share di kolom komentar Yang ketiga dari kitab Pararaton Yaitu yang ditulis tahun 1481 Masehi Atau kurang lebih 116 tahun Setelah masa keemasannya Majapahit Ini ditulis pada masa-masa akhir lah ya Majapahit ini Di jaman Raja Girindra Wardana Di sini pertama kali ditemukan Yang namanya tulisan tentang Sumpah Palapa ini Atau yang disebutkan yang populer disebutkan oleh Pati Gajamada Bunyi Sumpah Palapa ini kalau dibaca secara lengkap Yaitu menyatakan Jika telah menundukkan seluruh Nusantara Di bawah kekuasaan Majapahit Saya baru akan melepaskan puasa Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dumpo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasek Demikianlah saya baru akan melepaskan puasa Dari Sumpah ini kita bisa jingungkan Bahwa sebenarnya ada mimpi ataupun keinginan dari Majapahit ini Menundukkan seluruh Nusantara di bawah Majapahit Artinya seluruh Nusantara ini bersatu di Majapahit Tapi kenyataannya Sumpah ini tidak tertunaikan Sampai akhir keruntuhan dari Majapahit itu Jadi seluruh daerah yang di luar Pulau Jawa itu Belum berhasil ditundukkan oleh Majapahit Jangankan di luar Pulau Jawa Yang di Pulau Jawa Dewi yaitu Tanah Sunda Itu masih belum juga berhasil ditaklukkan Sampai akhir Majapahit runtuh tadi Yaitu Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi Artinya dari Sumpah ini sudah jelas Sampai akhir dari keruntuhan Majapahit Majapahit itu tidak pernah berhasil menaklukkan Kota Palembang Nah, cuman menurut pendapat Mangce Bicek Setuju da? Share di kolom komentar ya Kalau kita ngomong dalam segi bahasa adalah menguasai Menguasai itu kan artinya Dalam suatu wilayah itu ada kewajiban dikuasai Ada kewajiban membayar upeti Nah, ini kalau dikuasai Tapi sejauh ini tidak ditemukan catatan Bahwa Majapahit itu menerima upeti dari Palembang Nah, itu juga dengan sebaliknya Tidak ditemukan catatan Bahwa Palembang itu selalu membayar upeti Sama Majapahit Nah, disini juga membuktikan hubungan antara Palembang dan Majapahit Itu adalah hubungan setata Mitra setata Atau sahabat setara Ngapo, Palembang, dan Majapahit itu bisa dikatakan hubungan setara Jadi setelah runtuhnya Kerajaan atau kedatuan adidaya Sriwijaya Itu Majapahit punya kepentingan Atas wilayah-wilayah yang pernah menjadi wilayah dari Sriwijaya ini Yaitu untuk memasarkan hasil bumi dari Majapahit Karena memang Majapahit itu adidaya di bidang ekonomi Punya banyak penghasilan bumi Dan itu pun haus membuka mitra dagang untuk masak itu tadi Nah, dari sinilah Dari hubungan dagang inilah Masyarakat Palembang itu mengenal keadidayaan Ataupun keagungan dari Majapahit itu Sehingga karena keagungan inilah tercipta Yang namanya cerita-cerita totor Legenda yang keseluruhan itu banyak berhubungan dengan Majapahit Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya juga Kalau memang Majapahit tidak pernah menguasai Palembang Cak Mano, cerita Aryudila Iya kan? Katanya dikirim dari Majapahit untuk Palembang ini tadi Artinya berhubungan juga dong Dengan cerita Raden Fata Tentang berhubungan dengan Baruwijaya Jadi, apa memang Cak Mano sebenarnya? Nah, untuk ini Di konten berikutnya Insya Allah Mang Dayat akan bahas dua tokoh ini Yaitu Cak Mano sih Aryudila ini dan juga Raden Fata Dari beberapa sumber-sumber lain Tidak hanya dari Babat Jawi Oke Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa menambah Kasana pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi atau video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax